halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini ya teman-teman ya bahan-bahannya ya ada sayap ayam sekitar 500 gram ya teman-teman ya lebih ini 1 kilo kurang sedikit ya teman-teman ada jahe geprek ada bawang putih geprek ada kunyit bubuk ada ketumbar bubuk ya teman-teman ada garam dan ada penyedap dan ada 1 butir telur dan ini ada tepung panir ya teman-teman ya nanti aku apa aku buat menggoreng ya teman-teman dan nanti aku kasih tepung terigu ya teman-teman ya dan ini nanti apa ini sayapnya ini aku mau rebus dulu ya teman-teman dengan menggunakan jahe dan bawang putih ya teman-teman ya nah dan ini aku sudah mengiapkan apa air ya sudah mendidih ya teman-teman ya nah ini aku akan masukkan jahe dan bawang-bawang putih aku kasih garam sedikit ya di alup-alupi sebentar di alup-alupi wes omongannya campur aduk campur bahasa Jowo bosok londok nah ini aku apa rebus sebentar saja ya teman-teman ya nah kayak gini ini mendidih sebentar lanjut aku tiriskan ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman ini sudah ya teman-teman ya kayak gini saja ya teman-teman lanjut kita tiriskan dulu ya nah kita tiriskan sini ya nah kayak gini lalu kita cuci dengan air apa air dingin ya teman-teman nah kayak gini nah ini ya teman-teman ya ayamnya yang sudah aku rebus tadi ya teman-teman lanjut kita nah ini ada tiga sendok makan ya tepung terigu ya teman-teman ya lanjut aku kasih kunyit bubuk ya nah warnanya supaya cantik gitu ya enggak enggak usah banyak-banyak ya teman-teman nah kayak gitu aja dan apa ketumbar bubuk ya nah kayak gini lanjut aku kasih garam sedikit nah kayak gini menu simple ya teman-teman enggak usah gerus-gerus enggak usah gerus-gerus nah ini ada penyedap nah ini ada penyedap nah kayak gini lanjut kita kasih air ya nah kayak gini nanti buat olesan ya ini nanti ya teman-teman ya nah kayak gini kurang nih airnya ya kayak gini ya teman-teman ya aduh mau cerat lagi ini enggak aku kasih apa lada ya teman-teman ya takutnya nanti apa ngomongan saya enggak enggak apa enggak suka pedis nanti ya maka aku enggak kasih nah kayak gini kurang air dikit nah sudah kita aduk sampai merata nah adonannya kayak gini ya teman-teman oh ya tadi ya teman-teman satu butir telur tadi aku kocok ya aku masukkan jadi satu disini saja ya teman-teman ya enggak aku pisah ya teman-teman ya nah kayak gini kita aduk merata untuk celupan apa untuk menggoreng melekatkan apa tepung panernya ke apa itu sayap ayamnya tadi ya teman-teman ya nah kayak gini kita aduk merata nah kayak gini ya teman-teman ya nah ini tepung panernya ya teman-teman ya nah aku taruh di piring ini lanjut kita nanti apa olesin disini ya teman-teman ya disini dulu di apa bahan tepung sini lanjut di tepung panernya sini ya teman-teman ya yuk kita lanjut menggorengnya nah inilah teman-teman kita lanjut menggorengnya saya nyalakan api aku goreng di tepung ya teman-teman ya lalu ayo miring-miring rek nyemplu aku kasih minyak minyaknya agak banyakan ya teman-teman ya untuk menggorengnya supaya crispy ya jadinya nanti ya nah kayak gini aja enggak usah terlalu banyak nah kita tunggu sampai panas dulu ya teman-teman lanjut kita ini tadi ya rebusan anunya tadi kita masukkan sini nah kayak gini nah pasti ini enak ya teman-teman ya nggak usah ke kfc ya teman-teman ya membuat sendiri aja ya nah kayak gini ya teman-teman ya ini minyaknya sudah panas aku menggunakan tangan saja ya teman-teman ya tangan saya sudah bersih nah ini lanjut kita celupkan di tepung ini tepung manirnya ini nah kayak gini lanjut kita goreng wah kayak gini ini simpel ya teman-teman ya nah kayak gini ini anak-anak ya pasti senang ya teman-teman lanjut kita dicocolin di saus tomat itu waduh mantul mantul pokoknya penggemukan ya teman-teman ya nah kayak gini nah kita goreng sampai matang ya teman-teman ya nah kayak gini apinya kecil aja ya teman-teman jangan terlalu besar nanti atau luarnya gosong ini sudah bisa dibalik ya nah kayak gini apinya pelan-pelan saja jangan terlalu besar nanti pasti jadinya itu bagus cantik ya nah kayak gini tunggu hasilnya ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman ya ini sudah matang ya teman-teman ya nah ini warnanya sudah kekuning-kuningan ya nah ini suah aromanya itu teman-teman ya mantap sekali ya teman-teman nah kayak gini ini sudah ya lanjut aku tiriskan disini nah nah ini lanjut kita goreng yang tahap kedua ya teman-teman ya nah nah ini penggorengan tahap kedua ya teman-teman ya nah kayak gini enak menggunakan tangan ya teman-teman ya nah kayak gini tepat ya teman-teman ya nah pasti mantap ya teman-teman ya teman-teman masa apa apa tadi ya teman-teman teman-teman ya yuk kita masak sama-sama ya nanti makan bareng sama-sama ya kayak gini nah kayak itu ya ini jadi dua penggorengan ya teman-teman ya lihat 11 sayap ayam nah kayak gini nih ini nanti tepungnya masih kan ini teman-teman ya aku di kulkas ada tempe nanti aku membuat goreng tempe ya teman-teman ya nanti ya nah ini terakhir kriwul ini paling akhir ini nah nggak papa kayak gini nah kayak gini ya teman-teman ya nah ini penggorengan tahap keduanya sudah matang ya teman-teman ya nah kita kasih dulu apinya lanjut kita tiriskan ya teman-teman ya nah ini wah mantil ya teman-teman ya nah kayak gini nah ini yang kriwul tadi ya teman-teman ya kriwul nah ini kita tiriskan dulu ya nah ini ya teman-teman ya apa goreng sayap crispy nya sudah matang siap santap ya teman-teman ya teman-teman boleh coba resep saya ini ya teman-teman ini pasti mantul lanjut nanti ya setelah dingin supaya dingin dulu lanjut kita cocolin dengan saus sambal ini wah mantul mantap ya mantap betul pokoknya gagal diet lagi dan jangan lupa like dan subscribe komen ya teman-teman salah -salah bila channel ya teman-teman ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati